Hey, boo, wii! Hi, y'all! Hi, guys! Kita dari cast film... Scene! Nama saya Ali, berperan sebagai... Gue Jerome, berperan sebagai Kevin. Saya Wardeum, di film Scene saya berperan sebagai Meta. Saya Brian Emani, berperan sebagai Raga Alkasa. Aku Daniel Salsabila, berperan sebagai Stephanie. Aku Carmela Van der Krak, berperan sebagai Lala. Antara ya, Heru Novianto, setelah garis scene. Scene itu film pertama ini banyak sih. Tapi Garis Merah ini kisah percintaan antara Raga dan Meta. Gimana mereka berdua sama-sama laris cinta pertamanya. Tapi berjalannya cerita, ada banyak masalah, konflik. Ada masalah dengan keluarga, masalah dengan pertemanan, masalah dengan... Antara mereka berdua, di seluruh stuff. Dan... Ya... Dari trailer ini sih keliatan tapi kayak masih banyak hal lainnya. Bila merah tetap sama. Cuman pasti ada treatment dari... 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 Kita gitu bah. Karena akan beda pada saat kita membaca buku dengan visual di... Di bioskop. Jadi memang ada visual-visual yang kita manjakan untuk penonton melihat... Eee... Film ini. Orang... Maksanya kaknya zegengisigeni. Eee... Sebenarnya sebuah menolak dimasalah yang içinde diburu usa. Terus diteرب lagi caimme video takut teror. Kain... Terus aku dengar dibuat film sih. Aku teror. Aku ke dateng ke rumahnya ... Om om omah om! Tante. Aku bisa boxing vamos. Ko los endi duda oom Aku tunjukin boxing aku langsung. Jadi nih mereka semuanya melalui casting. Ya sebuah Przyneco O hem. Ada yang melalui video... Ada video, ada yang melalui foto, nah kita cek dulu semuanya, jadi semua melalui yang sempurna Sebagai pembaca buku pasti ada bedanya, cuma harus dimengerti kenapa beda Karena ada beberapa yang di novel ga bisa divisualisasikan Mungkin karena ada wadahnya berbeda Dan satu hal dengan yang lain, pasti udah dipertimbangkan juga kenapa ga dimunculin di film Tapi puas sih, pasti puas Aku belum nonton sih Maksudnya kita dibaca dari mana sih Membaca secara filmnya gitu Pasti beda kan film dengan novel karena interpretasi kan beda-beda Kalo langsung di lapangan kan ada limit, tapi kalo imajinasi kan limitless Jadi kan harus bisa diperlain Tapi isinya sama Kalo Om Heru selalu bilang 75-25% 75% novel, 25% itu dari film ini Karena ini pertama kali ya, jadi tantangannya ya berusaha buat yang terbaik gitu Tantangan pasti banyak ya, karena di setiap film pasti banyak tantangan Tapi untuk di ini khususnya tantangannya adalah untuk menjadi karakter yang belum pernah peranin Karakternya itu berbeda gitu dari yang lain dan sangat kekinian itu salah satu tantangan sih Sangat kekinian Betul? Sama sih, setiap film pasti punya tantangannya sendiri Dan seperti yang dibilang ke Jerong barusan, sangat kekinian filmnya Karakter-karakternya pun sangat kekinian gitu Jadi buat aku yang tidak kekinian, jadi Om Heru selesai Baik Daninya? Om Heru Ya pasti ada kesulitan pasti Apalagi lumayan beda karakternya sama aku Tapi ya kita ada waktu lumayan lama, ada waktu proses workshop gitu segala Jadi ya, I try to give my best Kalau aku, aku sama kayak Ali, aku masih baru di dunia perfilman Dan kita ada workshop Jadi disitu saling support, dimana melatih untuk menjadi karakter masing-masing Kayak gitu sih Ya, buat aku juga pendalaman karakternya Karena ini karakter yang benar-benar beda dari karakter aku aslinya Jadi untuk mendalami itu, termasuk salah satu tanpa Aku suka karakternya Ryo sih Ryo Ryo, Ryo Ryo Kalau aku suka karakternya yang diperankan oleh Martino Rio Dia jadi bodyguard Ya, itu keren Menurut aku Martino Rio itu dia pemain yang sangat bagus Jadi karakter yang dia perankan juga jadi hidup banget Iya Dan nanti filmnya dikasih tau sih, kenapa Lio itu Why? Kita gak bisa kasih tau sekarang sih, tapi kayak Bungis itu awesome, Bungis itu awesome Bungis itu awesome Lawar, lawar Aku suka karakter Meta Tapi mungkin Liraya jadi karakter apa? Aku pengen jadi MUA-nya sih Oke, oke Gak sih, aku baca dulu Pengen jadi... Ya, Lala seru sih Lala seru sih Tapi Meta juga seru sih Sebenernya semuanya seru sih Aku suka banget karakter aku, tapi lu harus beli ya Gitu Antara Rio, Antara Rio Lagi suka yang mana? Iya Saya suka karakter Meta Karena saya lihat Mawar itu betul-betul menjadi Meta Bryan dikebukin Nah Ada satu adegan yang beneran... I'm aspiring beneran Fighting Fighting beneran Tapi ya, itu bukan... Everyday is unique Pasalnya suatu hari baru yang keren Itu yang cerita mobil Oh iya Mawar dong guys Sate Sate Jadi ada satu adegan kecelakaan Mobilnya terbalik-balik gitu Terbuling-buling Seperti di trailer gitu Ya, seperti yang ada di trailer Dan kita ada di dalam mobil Dan mobilnya itu diputer Ditusuk Kalo katau Merwin ditusuk Seperti sate Lalu diputar Dan itu lumayan ya Lumayan Lumayan Musing kan ya Pusing Musing Terus beker Kita juga harus lempar Apa... Kaca-kacaan ya Gak gak sih? Terus titik Itu spoiler Enggak Ketua kan? Beneran pasti ada kacanya kan om Shhh Parah bener Iya gitu sih Karena film scene berbeda dari drama-drama yang lain Kalau yang lain itu cuma drama Ini drama banget Terus ceritanya juga Bukan tentang Seorang kekasih Bla 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 Ada banyak Cerita lain Lanjutin Harus nonton film scene Harus nonton film scene Karena Diberangkan oleh Benda Indomani dan Mamat Liu Diberangkan oleh Dan di sutradari sama Bapak Hairwin Dan jarum kuhnya Dan jarum kuhnya sama Karimara Pandeko Karimara Pandeko Karimara Pandeko Karimara Pandeko Dan mau nambahin? Karena kalian gak bakal nyangka Oh iya, it's true Banyak surprise ya Banyak surprise ya Banyak surprise ya Ya, kayak gitu sih Banyak surprise ya Banyak surprise ya Bener It's emotional roller coaster Kenapa harus nonton film ini Karena ini film Sekali lagi film Romance Drama banget Dan lihat permainan mereka semua Total Betul-betul maksimal Dalam bad acting And then Kita juga harus Nanti kita lihat Visual-visual yang menarik Yang Membuat Emosi Akan Menjadi apa? Roll coaster ya? Emosional roller coaster And then Kita harus buat isu Ke Ke Sama buat temen yang banyak Bawa masalah Bawa mas Bawa banyak orang Nonton film scene Tanggal 10 Oktober Jangan lupa